Terima kasih Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'at Puji serta syukur Sudah selayapnya kita panjatkan Hadirat Allah SWT Zatiyamah Gopul Alhamdulillah Atas rahmat Hidayah serta taufiknya Allah SWT Masih berkenan Memberikan nikmat kepada kita Baik nikmat sehat Nikmat sempat terutama Nikmat iman serta islam Kita bisa berjumpa kembali Untuk melaksanakan rutinitas kita Yang telah terjadwal Yakni istighosah Sebagai usaha batinnya kita Kepada Allah SWT Semoga dengan Pembacaan yasin Istighosah ini Cita-cita kita Tujuan kita Yang selama ini Belum terkabul Semoga di pagi hari ini Semuanya Doa-doanya Kita semuanya Khususnya Keluarga Assalam Dijabah oleh Allah SWT Salawat Allah Serta salam Allah Semoga tetap Terjurah limpahkan Kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Yang Allah Ciptakan sebagai Penabur Rahmat Dan penyebar kasih sayang Kepada keluarganya Sohabat Sohabatnya Tabiin Serta tabiin Tabiidnya Serta sampailah kepada kita Selaku umat akhir jaman Yang senantiasa Istiqomah Selalu berjuang Meneruskan dakwah beliau Yang selalu istiqomah Untuk selalu menghidupkan Sunnah-sunnah beliau Man ahya sunnati Wa kuda ahabani Wa man ahabani Kana ma'i fil jannah Jadi barang siapa yang menghidupkan Sunnah-sunnahku Kata nabi Maka berarti Ia mencintaiku Nah barang siapa yang aku cintai Nah yang maksud Yang dicintai Itu tadi Orang-orang Yang selalu Menghidupkan Sunnah-sunnahnya Termasuk salah satu Yang akan Kita lakukan Hari ini Pagi hari ini Jadi Maka barang siapa yang aku cintai Kata nabi Kata ma'i fil jannah Akan bersama-samanku Di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Kita termasuk umat yang diakui Termasuk umat yang dicintai Dan salah satu umat Yang mendapatkan syafah Amin Amin ya Allah Baik warga asalam Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti biasa Sebelum kita membacakan surah yasin dan isi gosah Kita hadurah dulu Mengirimkan doa Kepada Guru-guru kita Tentunya yang Sudah Meninggalkan Atau mendahuli kita Orang tua kita Sahabat-sahabat kita Kaum muslimin Wa muslimat Tentunya Yang sekarang Sedang berada di alam barzah Kita doakan bersama Mudah-mudahan Almarhum Almarhumah Sekarang di alam barzah Mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik anak-anakku Sekalian Jangan lupa ya Setelah Baca surah yasin Isi gosah Dan Kita lanjutkan Dengan sholat duha Masing-masing di rumah Kegiatan rutinitas ini Rutinitas ini Harus kita istiqomahkan Kita lakukan Tidak di sekolah saja Namun di rumah Kalian coba sendiri Atau kalian pimpin Keluarga Disana Supaya rumah kita hidup Kalau misalkan rumah kita dihidupkan Diramaikan Dengan bacaan-bacaan Al-Quran Dengan zikir Insya Allah Kasih sayang Allah Dekat dengan keluarga kita Dan mungkin saja Allah subhanahu wa ta'ala Juga memberikan keberkahan Buat rumah kita Berkah rejekinya Berkah usianya Apalagi Kalau misalkan sekarang Kita Masih masuki Tahun baru Islam Nah kata Nabi Khairun nas Sebaik-baiknya manusia Mantola umruhu Yang dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wahasuna amaluhu Dan baik pula amal solehnya Washarun nas Dan sejelek-jeleknya manusia Mantola umruhu Yang dipanjangkan usianya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Washa'a amaluhu Tapi jelek pula Ya amal solehnya Untuk itu kita biasakan Kita kebiasaan ini ya Semoga kebiasaan ini terbawa Sampai akhir hayat kita Sehingga Kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk orang-orang yang husnul khatibah Baik akhirnya Baik Kita mulai Silahkan Siap-siap Buka Quran surat Yasinnya Dan isti gosah Yang telah dibagikan Kelas 12 Kelas 11 Yang sudah hafal tentunya Kita bareng-bareng membacanya Sekali lagi Doakan juga ya Buat sekolah kita S50 Asalam Insya Allah Awal September Itu akan mulai membangun Kelas Semoga berkah ya Kesanannya Dan mudah-mudahan juga Ada bantuan lagi ya Jadi Cita-cita Kita semuanya Ingin Mendirikan Sebuah musholat Ya Atau masjid tempat ibadah Yang layak Buat kita semuanya Dan doakan juga Buat kalian Siswa dan siswi guru-guru Itu S50 Asalam Semoga tetap semangat Panjang usia Berkah Ya Sehat lah Hibat Dan kami juga Mendoakan Buat kalian semuanya ya Siswa-siswa S50 Asal Mestipun Masih dalam PJJ Pembelajaran jarak jauh Yang mungkin Membutuhkan Sesuatu Kuota Atau apapun itu Tapi kita tetap doakan Terutama buat Kedua orang tua kita Yang sampai saat ini Berjuang Untuk selalu Mencari napkah Dan ingin Menjadikan kalian Sebagai Orang-orang yang sukses Dunia akhirat Untuk itu Jangan Abaikan Pengorbanan Jangan Lupakan pengorbanan Kedua orang tua kita Selalu sayangi mereka Ikuti dan taat Patuh pada aturan mereka Dan Kalian harus Benar-benar Belajar Yang penuh Dengan kesungguhan Dan cita-citakan Kalian Ingin menjadi orang Yang tersukses Dunia dan akhirat Mengolong Kedua orang tua kita Ya Baik Kita akan mulai Adorah dulu ya Mohon Yang belum Mempunyai wudhu Alangkah baiknya Afdalnya Kalian semuanya Yang mengikuti Isri Gosah ini Mempunyai wudhu Terlebih dahulu Ya Mudah-mudahan Menjadi berkah Kita membacakan Istighfar Tiga kali Sahadat Salawat Dan kita Adorah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilaladzim 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 Amin Thumma ila arwahi Minal al-ambiyai Wal-mursamin Wal-awliyai Wal-shuhada 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 Nabi Bakri Wal-umar Wal-usman Wal-abi Alhamdulillahirrahmanirrahim Wal-shuhada 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 Alhamdulillah 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 Kita mulai Masakan surah Yasin bersama-sama Surah Al-Fatihah Masakan 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 surah Al-Fatihah selamat menikmati 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 la ilaha illallah 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 muhammadun rasulullah ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum berحمetika nastaghih suagith ya hayu ya qayyum berحمetika nastaghih suagith la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah allahu alahu allahu masalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa mulanuh muhammad Tabarukanku li sahabati rasulillahi ajma'in Amin Ya Allah Ya mujibah sa'ilin Alhamdulillahi rabbil adamin Hamdan syakirin Wa hamdan na'amin Hamdan ya'afin ya'amah Wa yukafi ma'azirah Wa ya rabbala lalaka alhamdu Wa lalaka syukur Wa lalaka al-mulku Kama yambadili jalan Wasikar karim Wa al-zim Sallarik Allahumma salli Ala sayyidina muhammadin Salatan tujjina Biham min jambilah Wa liwal afad Wa taqadilan nabi Wa taqadilan nabi Min jambi sayyid Wa tarabona bihindaka Ala dharajat Wa tubaliguna Bila sallayat Min jambil khalati Min jambil hayati Wa abadu al-mamad Allahumma sallana Zulubana wal walidina Wa rahmanunka Marababuna sallara Rabbana hamdanna Min azwajina Waduriyatina Kudla ta'in Wajjana Lillutaqina imama Allahumman kulla Min al-shah Wa wafi Wa sallana Wa min al-nari Ilha jannah Wa min al-kaqdi Ilha gina Wa min al-bila Ti'ana sunnah Rabbana taqabba Mina innaka Antasabi Al-alim Wa tub'alayna Innaka Antasabwab Al-Rahim Allahumma Ja'al Yawmana Hada Salahan Fa'usatahu Falahan Wa akhirah Najahan Allahumma Aqnina Bil'anmi Wa zayna Bil'anmi Wa akrimna Bil'taqa Wa jammila Bil'afiyah Allahumma Inan Asalukal Huda Wa Tukkawal Afafa Wa Gila'an Inna Asrabbana Atina Bil'adunka Rahmata Wahyidana Min amdira Rashada Allahumma Ahsin Akifat Lakilun Mulikul Ya Wajin Min Al-khamjab Al-akhira Rabbana Kutah Ba'inan Wabaynak Wabaynak Wa Al-akhir Al-Fatihi Allahumma Ya Masih Al-Antu Ayam Yuzila Shifa Ish Bina Ya Allah Wali Walidina Wazawjatina Wa Ula Dina Waisat Zatina Wanda Shafila Shifa Al-Shifa 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 Rabbana Atina Fid Duna Hasan Was qué selamat menikmati 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 selamat menikmati